selamat menikmati Lagi viral nih Bang Puji Alhamdulillah Lagi viral, Alhamdulillah Biasa viral kali ya Mudah-mudahan viralnya yang positif Jangan yang negatif ya Kemarin rame Demokrat Bang Puji, nah sekarang rame P3 katanya merekomendasikan Abang untuk jawab peneglang Sudah ketemu Pak Subadi Ketua DPW Alhamdulillah, sesuai dengan janji saya Kemarin ke Partai Demokrat Untuk bisa melakukan komunikasi Politik dengan beberapa partai Politik Ya intinya saya coba untuk Melakukan safari politik lah ya Ke beberapa partai Dan Alhamdulillah Sudah saya tindaklanjuti semalam Pertemuan Setelah Ba'ada Isa Kita sudah berbincang-bincang Dan Alhamdulillah kita menemukan Satu visi dan satu misi yang bersama Artinya sepemikiran Untuk bagaimana caranya Pan Higlang ini Bisa yang namanya melakukan Sebuah perubahan yang besar Betulnya pembicaraan Dengan Demokrat Waktu itu ketemu Bu Iti ya? Ketemu, ketemu Kita ketemu dengan Bu Iti Itu kan janjian, gak sengaja Atau memang Sebenarnya gini Sebenarnya kita kan sudah Komunikasi sudah lama Sudah lama Dengan Ibu Iti langsung Dengan Pak Sekjen Sudah lama Kita melakukan komunikasi Pertama ya Kita sebenarnya Berbincang-bincang ringan saja Bukan persoalan politik ya Karena Awal-awalnya sih Saya konten ya Awal-awalnya Saya coba untuk bikin konten Dengan beliau Dengan Pak Sekjen Tapi lama-kelamaan Ada desakan Ada dorongan Dari rekan-rekan Pergerakan Dari rekan-rekan Dari masyarakat Pandeglang juga Mencoba untuk Bisa Membangun satu persepsi Untuk Pandeglang ini Gitu kan Nah dan Alhamdulillah Dari dorongan itu Akhirnya menjadi Sebuah kesimpulan Gitu Kesimpulannya adalah Saya didorong Oleh Partai Demokrat Didukung Dan didorong Untuk bisa maju Di Pandeglang Gitu Bersama dengan Ibu Diana Waktu itu Tapi Ternyata kita Coba Apa namanya Mendapatkan Arahan Ataupun Usulan Untuk dengan yang lain Tapi masih dirahasiakan Namanya itu Tadinya dengan siapa? Tadinya dengan Ibu Diana Ibu Diana Diana Jayabaya Iya Kalau Ibu Diana kan Berarti kan keluarga JB ya Keluarga Ibu Sudah Bertemu Pak JB Alhamdulillah Kalau kebetulan Kan Pak JB Sendiri kan Sudah melakukan Pertemuan Dengan Beberapa partai Juga ya Yang dimana Pembahasannya Diana Dengan Partai P3 Pun sama Pak JB Bertemu Yaitu Amanahnya adalah Untuk bagaimana Caranya bisa Mendukung Ya intinya Apa namanya Menyatukan Persepsi Agar sama-sama Memberikan dukungan Untuk Ibu Diana Sudah ketemu dengan Pak Badri juga Bang Abang sudah dengar Bincangan saya Dengan Pak Dimiyati Tertawa Sudah 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 Beliau kan Ini tidak mudah Kalau gak serius Ya Beliau sampaikan Kriteria Yang pantas Atau Yang untuk Melawan Bu Irna Salah satunya Adalah orang Pundewan Dari orang Vanenglang Nah Abang Di kota Serang kan Dapilnya Lalu kemudian Di Pandeglang Apa yang Bikin Abang Percaya diri Untuk bisa ke Pandeglang Oh saya Percaya diri Intinya saya Percaya diri Begini Gini Itu Itu bisa menjadi Parameter juga ya Artinya bisa menjadi Apa Indikator Dari Calon Dari Dewan Pandeglang Misalkan Dari Dapil Pandeglang Gitu kan ya Untuk bisa mencalonkan Diri menjadi Seorang Bupati Di sana Itu Boleh-boleh saja Gak ada masalah Tapi pada prinsipnya Begini Di Banten ini kan begini Di Banten ini Jangankan Putra Daerah Bukan Putra Daerah saja Itu banyak yang jadi Banyak yang jadi Emang Ibu Irna Orang Pandeglang Kan bukan Betul gak Nah Ibu Irna Bukan orang Pandeglang Tapi Track record Perjalanan politiknya pun Di Pandeglang Nah itu Pak Diniati Di Pandeglang Beliau Nyalon DPR RI Ada Dapil Jakarta Atau jadi Iya Betul gak Nah itu kan tergantung Grassrootnya Tergantung Bagaimana Dia bisa Memberikan Keyakinan Meyakinkan Masyarakat itu sendiri Nah upaya Yang saya lakukan Saat ini adalah Bagaimana caranya Saya bisa Meyakinkan Masyarakat Pandeglang Bahwa Pandeglang Kedepan Akan lebih baik Akan lebih baik Tujuannya adalah Bagaimana masyarakat ini Bisa Yang namanya Sejahtera Melalui Anggaran APBD Kabupaten Pandeglang Yang ada Kan gitu Nah bagaimanapun Sebesar dan sekecil Apapun APBD itu Harus betul-betul Berdampak terhadap masyarakat Nah yang jadi Pertanyaannya adalah Saat ini Apakah Tampak atau belum Kan begitu Nah itu nanti kita Lakukan kajian bersama Nanti Di satu sisi Kita keluarga besar disana Nah Dan saya juga disana Ibu saya juga mantan disana Itu yang Maksudnya kan Mau saya Kan Amang kan Anak atau mantu Dari Ibu Haji Iyeryani ya Iya betul Kil Bupati Pandeglang Keluarga mendukung bang Sangat mendukung Alhamdulillah Alhamdulillah Keluarga yang di Pandeglang Alhamdulillah mendukung Tapi untuk keluarga yang lain Kita masih belum ada komunikasi Karena mungkin Mereka memiliki kesibukan masing-masing Dan mungkin memiliki Cara pandang berpolitik Yang berbeda dengan saya Demikian wawancara saya dengan Bakal calon Bupati Pandeglang Puji Anto Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!